Seorang sheikh, dokter di umur kurang, beliau pernah bercerita dalam salah satu ceramanya dan beliau berkata, ada temannya di jeda seorang pengusaha, lagi naik mobil sama-sama kemudian temannya mengatakan, akhi, saudaraku, apa saran anda? apa doa yang saya ucapkan, supaya Allah selalu menambah rezeki saya? kata dokter ini, saya tidak mengingat pada saat itu apapun doa tertentu tapi saya tiba-tiba teringat surah Zariyatin, ayat 56-58 dia bilang, saudaraku, dia bilang, akhi, coba bacalah saya tidak ciptakan jinn dan manusia kecuali untuk menyembah kepada aku saya tidak pernah minta rezeki dari mereka dan saya juga tidak minta mereka memberikan makan kepada saya dan sungguhnya Allah itu zat yang maha pemberi rezeki tidak pernah habis stoknya dan sebaik-baik tempat bersandar coba kau baca dalam doamu kata dia, kemudian berpisahlah kami, sebulan kemudian saya ditelepon sama teman saya karena yang satu tinggal di Mekah, syekhnya, yang ini tinggal di Jeddah lumayan, 80-90 km jaraknya maka temannya telpon mengatakan, akhi, jazakallah khair, semoga Allah bahas dan kebaikan selama sebulan saya amalin tuh saya selalu bilang, ya razzak, dhulkuwatin matiin urzubni selalu saya ucapkan dan sekarang Allah membuat, ya zat yang maha razzak, memberi rezeki dhulkuwatin matiin, sebaik tempat bersandar memberikan keuntungan buat saya satu juta real gitu jadi dia mengamalkan masalah memanggil Allah dan ini termasuk sunnah Nabi SAW kita kalau menggunakan asma'ul husna nama-nama Allah kita ikutkan dengan doa setelahnya seperti misalnya ya rahim irhamni ya ghafur ikhfirli kita ikuti dengan begitu termasuk ya razzak urzubni gitu kan jadi kita bisa menggunakan doa-doa seperti ini selamat menikmati